Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara menambahkan materi di kelas digital Microsoft Teams Ada beberapa cara untuk menambahkan materi Kita bisa klik langsung tombol unggah materi kelas Namun bisa juga kita masuk ke masing-masing saluran atau channel Disitulah kita akan menambahkan materi Saya sudah mempunyai tiga buah channel Yaitu umum, aturan pencajahan, dan statistika Misalkan saya akan menambahkan materi di aturan pencajahan Maka saya klik saja Maka ini muncul tampilan aturan pencajahan sebagai channelnya Untuk menambahkan materi Kita bisa mengunggah materi dari laptop Atau juga kita bisa menambahkan dari Tautan-tautan di luar Microsoft Teams Misalkan dari Youtube dan lain sebagainya Oke kita coba dulu mengunggah materi Ini caranya klik dulu file Kemudian buat folder Nah disini ada folder Saya klik saja folder Misalkan materi Ini sengaja saya salahkan ya Nanti saya edit bagaimana cara ngedit Dan klik buat Nah ini ternyata salah ya Materi pakai Pakai Y Bagaimana cara mengubah Maka klik tiga titik Kemudian ubah nama Nah sekarang ganti Ini menjadi I Oke kemudian klik simpan Oke saya besarkan ya Nah berikutnya kita Buka folder materi Nah di dalam folder materi ini Akan kita unggah File Baik dalam bentuk PDF Atau file-file yang lain Oke saya klik Unggah Kemudian klik file Kemudian saya cari File yang sesuai Misalkan ini adalah file Dalam folder PDF Titulnya Peluang Kaedah pencacahan Oke saya klik Nah ini sedang mengunggah Satu item Nah sudah berhasil Diunggah Nah sudah masuk di folder Materi Ini channelnya Autoran pencacahan Kemudian Foldernya materi Kemudian ini file-nya Peluang Kaedah pencacahan Nah disamping kita bisa Menambahkan Dengan cara mengunggah Kita juga bisa membuat Dokumen secara online Klik baru Disini kita bisa membuat Word secara online Bisa membuat Excel secara online PPT secara online Dan Lain sebagainya Ya Ini bisa Kita ketik langsung Disini secara online Oke ini tidak saya praktekan ya Tinggalan di klik aja Kalau Berniat Membuat materi Dalam bentuk Word online Oke cara berikutnya Kita bisa menambahkan Tab baru Caranya Klik saja Icon plus Nah Disini beberapa aplikasi Bia ketiga Sudah siap Ini tinggal Kita Tautkan Misalkan kita mau Tautkan youtube Kita klik saja youtube Nah disini ada youtube Klik saja youtube Kemudian klik tambahkan Klik tambahkan Klik tambahkan Oke sudah Kita tambahkan Berikutnya nanti akan kita cari materi-materi yang sesuai dengan Kaedah pencajahan Oke Sekarang kita cari linknya ya Kita cari linknya Misalkan Kaedah Pencajahan Fatpur Berarti ini Kaedah pencajahan Channelnya punya Fatpur Channel yang lain Ini untuk membatasi pencarian Oke klik Pencarian Nah disini ada beberapa Materi kaedah pencajahan Oke ini Kita cari dulu kaedah pencambahan ya Misalkan Kaedah pencambahan Cari Kaedah pencambahan Nah ini kaedah pencambahan ya Oke kita klik saja Kemudian kita Klik simpan Nah sudah muncul Disini tab kaedah pencajahan Ini adalah Youtube nya ya Teori peluang kaedah pencajahan Ini nama tab nya ini bisa kita sederhanakan ya Maka tinggal kita klik segitiga Anak panah ke bawah ya Kemudian ganti nama Misalkan Kaedah Penjum lahan Kita klik simpan Nah ini lebih sederhana nama tab nya Oke kita tambahkan lagi Cari youtube lagi ya Oke cari youtube lagi Nah ini sudah muncul disini Kita cari misalkan kaedah perkalian Kaedah perkalian Pak kur ya Kemudian klik Tombol pencarian Ini kaedah perkalian Kita klik saja Kemudian lagi klik simpan Kemudian lagi klik simpan Kita sederhanakan Ganti nama Misalkan kaedah perkalian Oke kita simpan Nah inilah cara Menambahkan dari link youtube Ya jadi Disamping kita bisa menambahkan materi dalam bentuk file yang kita unggah Maka kita juga bisa menambahkan link dari youtube Disini ada tiga lainnya ya Ayo tab ini kalau Agak banyak maka ada yang disembunyikan Nah ini ada file ada catatan ada kaedah penjumlahan Coba kita klik file Nah maka yang muncul ini adalah file Coba kita klik Kaedah penjumlahan Maka yang muncul adalah video youtube kaedah penjumlahan Kita klik kaedah perkalian Maka yang muncul adalah kaedah perkalian Nah Sampai disini ya Tutorial saya mengenai cara menambahkan materi Baik dengan cara mengunggah file dari laptop kita Atau menambahkan tautan atau link dari youtube Selain juga kita juga bisa menambahkan link-link yang lain Kita coba lagi tab ya Tambahkan tab Nah disini ada beberapa Yang bisa kita tambahkan ya Ini ada beberapa aplikasi pihak luar ya Ada powerpoint Ada youtube Ada word Ini ada juga beberapa Apa namanya aplikasi Silakan box ya Box ini adalah Aplikasi penyimpinan cloud Seperti kaitu blog Jadi bisa dari box yang kita punya Bisa ditambahkan disini Kita coba yang lain ya Nah ini banyak sekali Kalau kita punya kahut Bisa kita tambahkan ya Kalau punya kahut Ada lagi ya Kita coba aja Explore ya Nama-namanya Yang mungkin kita sudah kenal ya Ini bisa kita Tambahkan ya Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax